Nama saya Dian Hergiana, saya lahir dari keluarga Muslim Totok, yaitu saya berasal dari Cirebon. Dan dari kecil emang saya sudah dididik oleh orang tua pendidikan agama dari mulai Quran, kitab, dan lain sebagainya. Karena lingkungan kami adalah lingkungan keluarga Muslim Totok yang boleh dikatakan menganut paham Ahli Sunawal Jemaah. Jadi keluarga kami, keluarga Nahdiin. Nahdiin itu adalah salah satu sebutan keluarga dari Ahli Sunawal Jemaah, paham Ahli Sunawal Jemaah. Karena di Muslim itu ada beberapa paham. Jadi lebih identik kalau di Indonesia Ahli Sunawal Jemaah itu berarti Mahdlatul Ulama. Ya singkat cerita, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bersaksi, saya ingin mencoba untuk meskipun diseberang sana ataupun siapapun juga mengatakan bahkan sampai detik ini pun saya sebetulnya antara percaya tidak percaya. Awalnya pasti orang akan menyangka saya orang gila kali. Kenapa sih sebetulnya orang gila? Karena ya itu mustahil sebetulnya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya sekarang stand by atau tinggal di Bandung, tahun 1993 saya ke kota Bandung. Awalnya kalau kami dari Cirebon kebanyakan jualan Pak. Awalnya saya jualan, awalnya saya jualan, dan tiba-tiba puji Tuhan ada sedikit rejeki, saya bisa kuliah. Kemudian sampai singkat cerita, aktivitas saya lebih banyak di-entertain. Cuma sudah beberapa tahun kebelakang ini, aktivitas mati total, apalagi sekarang seiring dengan adanya COVID. Singkat cerita, tiba-tiba sepulangnya saya dari aktivitas, karena aktivitas sampingan saya, jujur aja sekarang aktivitas saya, karena aktivitas utama sudah tidak ada, boleh dikatkan sudah ditutup, mati total lah untuk kondisi COVID ini. Setelah tujuh bulan silam, saya sakit, sakit ini boleh dikatakan awalnya jatuh dari motor, tapi tiba-tiba saya sudah tidak bisa terbangun lagi, sudah tidak bisa jangankan bangun, gerak pun tidak bisa, dan akhirnya saya cuma bisa terbaring. Selama tiga bulan lebih, tiga bulan setengah saya sakit, itu boleh dikatakan sangat parah sekali. Kenapa? Karena saya sudah tidak bisa gerak apa-apa lagi, jadi jangankan untuk bangun, gerak pun tidak bisa, apapun saya lakukan di tempat tidur, sampai mohon maaf buang air kecil, buang air besar, saya lakukan di tempat tidur, dan tidak bisa apa-apa lagi. Saya cuma, apa yang saya lakukan saat itu, saya cuma bisa berdoa, ikhtiar, dan beberapa ikhtiar sudah saya lakukan, berobat ke medis, berobat ke rumah sakit, pada waktu itu, ke ahli syaraf, saya diponis untuk RMI, karena posisi tulang lumbar belakang saya, lumbar keempat itu, agak sedikit turun, atau jadi si tulang yang turun, mengejepit ke kaki bagian kanan. Dan saya tidak bisa apa-apa, akhirnya saya tidak mau untuk RMI, karena apa? Karena biayanya sangat besar sekali, dokter memutuskan untuk dioperasi, akhirnya saya mencoba untuk ikhtiar berobat ke alternatif. Beberapa tempat alternatif juga saya datangi, posisi saya tidak datang berobat, maksudnya posisi saya berobat, itu pun saya pergi berobat di tandu, pakai belangkar, karena saya tidak bisa bangun sama sekali. Dari hasil berobat, tidak ada hasil sama sekali, sudah berobat selama dua bulan lebih, tidak ada hasil, karena kebetulan di samping sarap kejepit saya kan mempunyai diabetes gula darah yang sangat tinggi, kebetulan diabetes saya diabetes basah. Jadi nyambung, jadi tidak bisa ngapa-ngapain, saya juga makan, tidak bisa, tidur tidak bisa. Yang hanya bisa lakukan, saya hanya berdoa, berdoa dan berdoa menurut keyakinan saya pada waktu itu. Dan satu ketika, di saat saya berdoa, apapun juga saya doa-doa menurut ajaran saya pada waktu itu, saya bacakan, saya dawamkan, sampai apapun juga. Sampai melakukan sholat pun saya sambil tidur, mungkin belum waktunya, dan dengan apapun juga saya lakukan, belum waktunya tidak ada perubahan, sama sekali tidak ada perubahan. Saya sampai putus asa pada waktu itu, sampai istri saya bilang, jangan sampai saya putus asa seperti itu, karena saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, berdoa, sudah saya lakukan, ikhtiar sudah saya kerjakan, tapi ternyata tidak ada hasil sama sekali. Dalam kurun dua bulan, tidak ada hasil sama sekali. Tiba-tiba, dalam satu malam, ini saya mohon maaf kalau saya masih, sebetulnya ini saya antara percaya-percaya tidak percaya, saya bisa bersaksi seperti ini, karena hal sangat ajaib, kemudian saya pun baru, baru, boleh dikatakan, baru sebulan inilah saya menerima Tuhan Yesus bagi diri selamat, tepatnya dua minggu kemarin saya baru dibaptis oleh Bapak Pendeta, jadi saya secara bahasa, tata bahasa, saya mungkin belum fasih lah, seperti rekan-rekan atau saudara-saudara sekalian, karena mungkin saya masih fasih dengan keyakinan saya, dengan apapun perkataan saat saya muslim, jadi bahasa apapun, jadi saya mohon maaf sama sekali, mohon maaf sebelumnya. Baik, kembali ke kesaksian saya, tiba-tiba dalam satu malam, tepatnya pukul setengah tiga subuh, pada waktu itu istri saya tidur nyenyak, jadi tidur nyenyak, tapi posisinya tidak di kamar, di ruang, di kamar sebelah sana, jadi ada kamar, ada kamar lagi. Saya tiba-tiba nggak kuat, nggak kuat pengen, pengen buang air kecil, dan saya merangkak, mau mencari peace pot, peace pot, yang terjadi apa, peace pot itu nggak saya dapetin, malah saya jatuh, jatuh, dan saya ngejerit kesakitan, dan tiba-tiba, tanpa dari mana kedatangannya, tiba-tiba saya ditepuk sebelah kiri ini, bundak saya sebelah kiri ini ditepuk dari belakang. Begitu saya melihat, itu, aduh, saya merinding ini, saya masih merinding, kalau saya harus, harus membayangkan pada waktu itu, saya masih, sampai detik ini pun saya masih merinding, antara percaya dan tidak percaya, sangat takjub sekali, tiba-tiba, cuman pada waktu itu, saya masih nggak ngeh, masih belum ngeh, ini siapa, saya pikir, saya pikir, kok ada tamu, kapan datangnya, gitu kan, nah udah itu, tiba-tiba saya ditepuk, dan saya dipapah, dipapah dibangunkan, di saat saya jatuh, saya dibangunkan, dipapah, kemudian digendong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Iwan Vila semua, salam satu Tuhan, masa Allah kesaksiannya, disini sungguh sangat, membakungkan sekali ya, Pak Dian tadi, cerita hampir berapa ya, 8 menit, ceritanya ngalor gitu, ngalor gitu, nggak karu-karuan, sakit, pakai pipot, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, ujung-ujungnya, dia ketemu dengan sesosok, sampai dia itu merinding, merinding kok, tapi takjub, nah disini, cerita halunya, mulai, mulai muncul ya, mulai muncul, dia ketemu dengan sesosok, yang dikitu dikatakan, Rabbi Isa, tapi dia, mengatakan itu, Tuhan, nah, Pak Dian ini, kelihatan banget kok, bahwa ceritanya ini, rekayasa, dan ceritanya ini, adalah pembohongan publik, apa dan bagaimana, kesaksiannya, nanti kita akan saksikan, lebih lanjut lagi ya, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu untuk subscribe, dan jangan lupa untuk, dibunyikan loncengnya, agar channel ini, bisa berkembang lebih baik lagi, baik kita lanjutkan, video selanjutnya, nanti ada beberapa bagian, yang akan percepat ya, karena panjang sekali, ceritanya ngaluk nyidul ini, kita lanjutkan videonya, di gendong, dengan entengnya beliau menggendong saya, kemudian saya di berdirikan, di gendong ke arah, kamar mandi, saya di berdirikan, dan tiba-tiba, puji Tuhan, yang tadinya saya tidak bisa bangun, sama sekali, begitu di berdirikan oleh beliau, saya berdiri, dan saya melakukan buang air kecil, dengan posisi berdiri pada waktu itu, dan sama sekali tidak sakit, di saat itu, setelah selesai, kemudian saya dipapah lagi, dipapah dan berjalan, menuju ke kamar tidur, padahal posisi kamar tidur, dengan kamar mandi, agak lumayan jauh, nggak pesamanya melewati ruangan tengah, posisi kamar mandi saya, nggak ada di dalam kamar, jadi di luar gitu lah, melewati ruangan tamu, baru kamar mandi, saya dipapah, dan tiba-tiba saya bisa berjalan, itu yang saya takjub sama sekali, saya masih belum mengetahui, siapa orang ini, karena saya juga masih samar lihat mukanya, karena begini kan, panjang kan, pakai baju putih, baju kayak gaun gitu loh, kayak jubah, kemudian saya dipapah, dipapah, menuju kamar tidur, dan akhirnya saya ditidurkan lagi, posisi ditidurkan lagi, disitulah baru saya kelihatan jelas, siapa beliau, subhanallah kok, ini Nabi Isa al-Masih, tapi saya masih, masih kurang percaya dalam hati, saya bertanya, dalam bahasa Sunda pada waktu itu, saha anjin, siapa anda, dia malah tersenyum, dia malah tersenyum, dan cuma bisa melambaikan tangan ke saya, dia tidak, wah, ceritanya ini tambah, gak karu-karuan ini, orang yang disangkanya itu, Yesus, atau, seseorang, dia sendiri mengatakan, Nabi Isa, pakai baju gamis, Nah ini yang benar, yang mana ini, karena di, kalau kita browsing itu, banyak wajah-wajah Yesus, yang mana, yang benar ini, ya, dan dia mengatakan, melambai-lambai tangannya, ngapain melambai-lambai ini, sesosok itu, dan, apakah kamu gak melihat itu, tangannya bolong, Pak Dian, Pak Dian, ceritamu, semakin lama ini, kalau kita dengarkan, semakin, kelihatan, kamu berbohong, atau, bisa juga dihalunisasi, tingkat tinggi, dia ini ya, ya kalau mau murtad, murtad aja, tapi dengan ceritamu, kayak begini, ya, banyak, orang-orang, Kristen terutama ya, yang sadar, bahwa kesaksianmu ini, bohong, bagi kami yang muslim, kesaksianmu ini, kelihatan banget, halunya, kelihatanlah banget, bohongnya, oke, kita lanjutkan ya, videonya teman-teman, gak lama kemudian, jadi murtad dia ini, videonya panjang, tapi, keterangannya itu panjang ya, tapi ya, poinnya, kesana-kesini, kesana-kesini, ujung-ujungnya, ketemu Yesus, yang melambai-lambai, digendong lagi, Yesus gendong manusia, ini gimana, yuk kita lanjutkan videonya, menjawab, cuma dia tersenyum, dan melambaikan tangan ke saya, begitu saya, balik, saya membalikan badan nih, mau tidur, mau, posisinya tadinya duduk dulu, mau tiduran, begitu saya balikan badan gini, mau tiduran, saya balik lagi ke, arah, orang tadi, udah gak ada, nah itu, tapi, dari situ saya berpikir, dan sampai subuh, sampai pagi pun, saya gak bisa tidur, saya baru bisa tidur, jam 8 pagi, dan jam 8 pagi, sampai sore, di tidur, di, posisi tidur itulah, orang itu datang lagi, dalam mimpi saya, cuman, yang kedua ini, datangnya dalam mimpi, pada waktu saat itu, saya tidur, dan beliau datang, sambil berjabat tangan ke saya, saya bertanya, Anjen Anu datang tadi, Anda kah yang tadi datang, dia mengagukan kepala, kemudian, dia berkata ke saya, aduh, saya masih merinding ini, berkata ke saya, dia cuman, ngomongnya kayak gini, cuman dalam bahasa Sunda, kalau di Indonesia kan, apabila, kamu ingin selamat, dan posisinya, ada-ada di jalan kebenaran, ikutilah langkah saya, cuman itu yang beliau katakan ke saya, kemudian, dia tersenyum, dan melambekan tangan, gak ada lagi, menghilang lagi, tanpa ada kilauan, tanpa ada cahaya, pokoknya hilang aja gitu, dalam mimpi itu, disitu baru saya, terbangun mimpi, terjaga mimpi, dan saya gak bisa tidur lagi, saya mikir aja, mikir pada waktu itu, posisi saya, pada waktu di papa sama beliau, ke kamar mandi, sampai balik lagi ke kamar, tidur, merasa tidak sakit, tapi di saat beliau, sudah tidak ada, posisinya sakit lagi, sakit seperti semula lagi, pada waktu itu, gak bisa bangun sama sekali, dan, singkat cerita, tiga hari setelah itu, tiga hari setelah itu, saya rencananya, mau berobat kontrol, mau berobat kontrol, kontrolnya kan, pagi itu, jam delapan, itu, anak saya udah nyiapin tandu, biasa saya pakai belangkar, kalau mau kontrol, tapi tiba-tiba, orang itu datang lagi ke saya, orang itu datang lagi ke saya, di saat, anak dan istri saya tidak ada, maksudnya, posisinya tidak, tidak tahu gitu loh, di saat saya bangun, dan dia membangunkan saya, dan saya, saya ditarik, ini datang dalam keadaan sadar, datang dalam keadaan sadar, dan saya ditarik, ditarik dari tempat tidur, mau dipapah, mau dipapahkan lagi, tapi tiba-tiba beliau, cuma begini tangannya ke saya, kamu duduk aja, kamu sudah tidak, kamu duduk aja, dia bilang gitu, dan kamu sudah tidak, tidak harus, tidak harus berobat, dia bilang gitu, tapi dalam bahasa Sunda pada waktu itu, akhirnya, dia, ngomong lagi ke saya, kalau kamu pengen, selamat, dan ada, persis dengan apa yang, dia katakan di, dalam mimpi saya, waktu, tiga hari sebelumnya, waktu saya tertidur, apabila kamu ingin selamat, dan berada, berada dalam, jalan kebenaran, ikutilah, langkah saya, seperti itu lagi perkataannya, dan kemudian, saya didudukan, begitu didudukan, saya balik lagi, sudah tidak ada lagi, ya demikianlah, teman-teman, cerita dari Pak Dian ini, yang, ngalor nyitul, ngalor nyitul, akhirnya, menjadi, murtad, ya murtad, si murtad saja Pak Dian, tapi kalau cerita, mau kayak begini, ya bagi kami, ya tidak masuk akal, dan itu, terlalu dibuat-buat, cerita kamu ini, dan semakin, menguatkan, keimanan kita, sebagai seorang muslim, tidak ada, kesaksian, daripada, kristen-kristen yang benar, semuanya itu, kesaksiannya, haluh, banyak yang bohong, ketemu Yesus, mimpi sakit, apalagi yang sekarang, ini digendong lagi, ada yang ketemu dengan, Yesus, diajak ke surga, ada lagi yang diajak ngopi, nanti akan saya tampilkan, videonya teman-teman, yang diajak ngopi, dan diajak jalan-jalan, ke surga, dan neraka, banyak kok, saya masih punya, stok, yang masuk banyak, dan, channel ini, bukan untuk, menonjolkan ke kristenan, tidak, tetapi kami sedang, membongkar ya, membongkar, kebusukan-kebusukan, misionaris, yang telah, meracuni, menipu, saudara-saudara saya, yang muslim ini, dan kita reaksi di sini, buat teman-teman, ayo kita komentari di sini ya, nanti pasti banyak otan-otan, yang kejang-kejang di sini, baik, nanti videonya, kita lanjutkan videonya ya, nanti kita percepat, dan nanti kita, nggak usah panjang-panjang, karena, membosankan ini, kesaksianya, yuk kita saksikan video selanjutnya, itu, jadi, saya, bertemu beliau tuh, ini makanya, ini saya sampai, kalau, mungkin kalau, saya kemarin lihat, ada yang bersaksi sampai nangis, yang siapa, dinar itu kan, sampai nangis, nangis, ini juga sebetulnya, kalau memang misalkan saya cewek, udah nangis sekali, udah nangis itu, bukan berarti nangis apa, saya terharu, terharu dengan, dengan apa mujijat, yang Tuhan berikan ke saya, tanpa apapun juga, saya berdoa, dengan keyakinan saya, dengan bahasa saya, solawat saya bacakan, tapi yang datang adalah Nabi Isa, yang datang adalah, Tuhan Yesus, dan menyembuhkan saya, hingga saya, sampai saat ini, itu, ini, mohon maaf, saya juga keringetan, jadi, saya sebetulnya, saya masih merinding, ngomong seperti ini, apalagi sekarang live, ditonton ribuan orang, kenapa saya harus, harus berkata demikian, maksudnya, biar orang tahu, gitu, biar orang tahu, ini loh, saya, saya, orangnya, saya, buktinya, makanya saya harus bersaksi, wabil khusus ya, buat teman-teman, sesama muslim, maksudnya, teman-teman yang tadinya, sesama muslim, biar tahu juga, ini kesaksian saya, bukan rekayasa, bukan, ya, apa istilahnya, acting lah, apalah, ini, itu lah, saya kok yang merasakan, tingkat keyakinan dalam, Islam, dalam, dalam ajaran muslim, itu ada tiga, pertama, kabar yakin, kabar yakin, atau ilmu liakin, kedua, ainal yakin, ainal yakin, dan ketiga, hak pul yakin, kabar yakin, itu apabila, kita baru tahu, kata orang, atau kita baru tahu, masih, menurut, menurut, menurut cerita, itu, disebut kabar yakin, ainal yakin, apabila sudah, sudah melihat, sudah terlihat oleh kita, itu, ainal yakin, dan hak pul yakin, itu, apabila sudah terasa oleh kita, dan saya melihat, tingkatan saya, sudah kedua, ainal yakin, dan saya melihat, Tuhan Yesus, saya melihat, Nabi Isa, hak pul yakinnya apa, hak pul yakinnya, saya sembuh, saya sembuh, tanpa harus saya merobat lagi, itu hak pul yakinnya, dan, ya, aduh, puji Tuhan, pokoknya saya, nggak bisa lagi mengunggapkan dengan kata-kata, ya seperti itulah, sikat cerita kesaksian saya, dalam, sampai detik ini, meskipun, saya masih, ya belum, emang masih agak sedikit sakit, tapi saya sudah bisa berjalan, saya sudah bisa mengendalai motor lagi, saya sudah bisa ke sana kemari, tanpa harus berobat lagi, ke alternatif, gitu, terus, yang perlu saya tekankan di sini, saya tuh awalnya, emang, kalau kepada pihak Nasroni, kepada pihak orang Kristen, antipati tidak, fanatik tidak, tapi ya, saya karena kawan saya juga banyak orang Kristen, dan, puji Tuhan, saya bisa bersaksi seperti ini, saya bisa akhirnya, ini adalah berkat bantuan sahabat saya, kebetulan beliau adalah non-muslim, dari Kristen, sampai akhirnya, saya menemui, Tuhan Yesus yang keempat kalinya, selang satu minggu setelah saya tidak berobat, pada waktu itu beliau datang, dan saya tidak jadi berobat, selang satu minggu dari situ, beliau hadir lagi dalam mimpi saya, dalam mimpi saya, cuma bajunya berubah, jubahnya berubah, yang tadinya putih jadi merah, dan beliau mengatakan lagi, yang ketiga kalinya, jangan tunggu lama-lama, kalau kamu ingin selamat, dan berada dalam jalan kebenaran, ikuti langkah saya, udah itu menghilang lagi, lepas dari situ, saya menjadi dilema, ini siapa, ini betul-betul bisa, itu siapa, dan kebetulan saya kan punya banyak teman, teman juga saya, baik dengan teman-teman, sesama, maksudnya, dengan teman-teman non-muslim juga, salah satunya, sahabat saya ini, dua hari dari situ, saya pergi ke rumah sahabat saya, dan saya menanyakan kepada sahabat saya, ini saya begini loh, saya begini, saya mengalami seperti ini, dan teman saya itu malah, malah dia bilang, puji Tuhan, yang datang itu adalah, Tuhan Yesus, disitu saya langsung melamun, mikir, tapi, jangan salah paham dulu, sedikit pun teman saya, tidak mengajak saya, untuk, pindah keyakinan, sedikit pun tidak, beliau cuma menjelaskan, bahwa itu yang datang adalah Tuhan Yesus, nah itu, jadi, tidak ada, beliau ngajak-ngajak, ayo kamu masuk ke Krishna ngajak, kamu ini, enggak ada, sama sekali enggak ada, dan sampai jumpa,